Intro Hadirin Allah Muliakan Nabi SAW bersabda Dalam hadis Bukhari Muslim Kalimatul Faraj Kalimat yang akan Menghadirkan solusi Mendatangkan jalan keluar Dalam setiap masalah Dan kesulitan Adalah La ilaha illallahul halimul karim La ilaha illallahul aliyul azim La ilaha illallah Rabbus samawat As-sab' Warubbul arshil karim Itu hadis Abdullah bin Abbas Yang dibawakan juga oleh Al-Imam Ibn Abdidunia Dalam Al-Faraj Baada syidda Kalimat yang mendatangkan Jalan keluar dan solusi La ilaha illallahul alimul karim La ilaha illallah Yang mahalim Dan maha karim La ilaha illallahul aliyul azim La ilaha illallahul aliyul tinggi Al-azim yang maha agung La ilaha illallah Rabbus samawat La ilah ilallah Robnya tujuh lapis langit Robbullah arsyil karim Dan robnya arsyi yang mulia Coba kita renungkan Ketika kita menghadapi masalah-masalah Yang pelik luar biasa Sudahkah kita baca kalimat di atas Sebelum kita frustasi Sebelum kita depresi Sebelum kita berpikir untuk bunuh diri Sudahkah kita baca kalimat di atas Kalau sudah dibaca Seberapa yakinkah kita dengan kalimat-kalimat tersebut Kita suami atau kita istri Yang hari-hari ini berpikir untuk bercerai Untuk membuat karam batera rumah tangganya Sudahkah kita baca kalimat di atas Sebelum kita mengatakan Sudah tidak ada solusi lagi Sudah-sudah Kita akhiri sampai disini Sudah-sudah kita baca kalimat di atas Kalimat tulfaraj kata Nabi Sosal Ini kalimat Yang menghadirkan jalan keluar Coba jujur pada diri kita Sudahkah kita membaca dua di atas Atau simpelnya Taukah kita ada kalimat-kalimat di atas Banyak di antara kita Menggeleng-gelengkan kepala Kenapa demikian Karena gak belajar Karena gak menuntut ilmu Karena selama ini ketika diajak temannya Atau saudaranya untuk duduk di kajian Males Dia pikir Allah yang butuh kehadiran dia Gak sama sekali Kok ada yang punya masalah kok Allah as-samadhan Allah gak butuh siapapun Anda punya masalah dari hari ke hari Maka ketika kita gak ngerti konsepnya Kita kembalikan ke manusia Ke manusia Ke manusia Maka disitulah pangkal masalahnya Kita gak kembalikan ke Allah Ketuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Allah muliakan Dalam hadith yang dikeluarkan Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW mengatakan Man nazarat bihi hajah Fa'anzilha bin nasi Lam tusaddu faqatuhu Barang siapa Yang kedatangan masalah Lalu masalah itu Ketika ada masalah Yang dicari manusia Katanya masalahnya tidak akan diurai Sama Allah subhanahu wa ta'ala Fa'in anzalaha billah Aw syakallah lahu bi ajalin hadir Aw rizkin ajil Tapi kalau dia kembalikan ke Allah Masalah tersebut Maka dalam tempo yang singkat Dalam tempo yang singkat Allah akan kasih solusi Dan Allah akan kasih rizki Yang cepat Tapi dia gak bawa ke Allah Dia bawa ke manusia Jadi Bukan Nabi yang salah Apalagi berbohong Anda yang tidak menggunakan konsepnya Katanya Al-Faraj Malkarob Saya ini buntu selama 3-4-5 tahun Anda ngapain selama 3-4-5 tahun Sudahkah Anda sujud kepada Allah'u alamin Minta kepada Allah Baca gak kalimat di atas itu tadi Lalu setelah itu Berikhtiarkah kita Dengan jalan yang halal Kan gitu ya Coba kita resahin Sebagian kita Ketika ada masalah hukum Yang pertama kali di benak dia apa Hubungi Pak Fulan ya Tim legal kita Langsung Hubungi manusia Tim legalnya siapa Malaikat Kan enggak Nabi yang mengatakan Begitu ada masalah Lalu dia Serahkan ke manusia Kalau gak urah itu masalah Enggak kok Teman-teman gue bisa Emangnya hidup hanya dari Satu kotak Satu angle Coba lihat keseluruhannya Nabi yang katakan Kalau gak tutup Itu masalah Begitu ada Kita punya masalah medis Langsung Hubungi Dokter keluarga kita aja Dia yang terbaik Di Indonesia Gak masalah Terbaik di Indonesia Tapi udah Udah doa Belum sama Allah Udah minta Belum sama Allah Ketika kita lagi butuh Uang Cash uang Tunai Dalam Hitungan Jam saja Yang kita ingat Teman kita yang kaya Yang selama ini dibantu kita Langsung telpon Eh Udah butuh Belum Lalu sujud Lalu minta sama Allah Itu yang kita lupakan Kembalikan dulu ke Allah Jemaah Lalu setelah kembalikan ke Allah Baru yang kedua Kita berikhtiar Dengan cara yang halal Dengan cara yang Tidak melanggar syariah Dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Itu konsepnya Itu yang dilakukan Nabi Musa Ketika ngadapin masalah Dan Kesulitan Yang nama Yang bernama Fir'aun Ya Allah itu masalah ribetnya Minta ampun Fir'aun Masalahnya Nabi Musa Tapi solusinya bukan pesimis Solusinya bukan mundur Bahkan ketika Allah suruh Nabi Musa Untuk maju-maju Ith haba Ila fir'auna Innahu taqo Kata tau dalam suatu Al-ataka hadithu Musa Pergi ke Fir'aun Ya Allah itu Fir'aun itu sumber masalah Hadirin Tapi Tuntunan Allah kepada Nabi Musa Datangin justru Da'wahin dia Coba kalau Nabi Musa pakai Logika-logika kita tuh Ya gak bakalan mau lah Ngapain datangin Fir'aun Cari masalah doang Kan itu kan logika kita Yang kita pakai Gak mungkin nih Kalau pakai akat gini Mana ada yang mau Ya sama kan Nabi Musa Siapa yang mau datangin Fir'aun Hari itu Tapi kalau perintahkan Ith haba illa fir'auna Innahu taqo Dan Allah Dalam naziat kan gitu kan Ith haba illa fir'auna Innahu taqo Pergilah ke Fir'aun Sesungguhnya dia melampaui batas Kita pernah Pernah ngalamin instruksi Seperti itu gak sih Eh lu pergi ke dia ya Dia tuh zolim Kan kita mikir Aduh suruh ke dia lagi Zolim Orang kan biasanya Ya Pergilah ke Pak Fulan Mas pergi ke Bang Antun pergi ke Mas Arif Mas Arif tuh orangnya baik Kan biasa gitu kita tuh Dia baik tuh Pergi ke sana Uh nanti Dimulyain Itu baru perintah yang enak Ini perintahnya Ith haba illa fir'auna Innahu taqo Pergilah ke Fir'aun Itu orang Lampaui batas Yang minta ampun Tapi karena itu Effort yang diminta oleh Allah Pergi Nabi Musa Nah kita kan Ngadepin masalah Suka-suka kita udah Ngotot-ngototan kita Allah ke kanan Kita mau ke kiri Kita ke kiri Ya gimana selesai masalahnya Allah udah bilang Ke kanan Enggak ke kiri Akhirnya kita ke kiri Nyungsep Allah bilang tahan Engkotot Ngegas kita Ibran Nabrak deh akhirnya Allah bilang jangan percaya syaitan Kita percaya sama syaitan Galau kita Allah bilang jadi hamba deh Eh kita jadi bos Dan gak hanya bos sih Ya gimana mau jadi solusi Mau dapet solusi Udah ikut Allah Ini yang perlu kita Comkan-comkan sekalian Jadi gak Lebih baik konsentrasi kita Kesana Sudahkah kita kembalikan ini Ke Allah Sudahkah kita berdoa Kepada Allah Sudahkah kita Ucapkan dengan sepenuh hati Kalimatul faraj Itu langsung Nabi yang bilang Jawa Sallallahu wasallam Itu kalimat-kalimat Akan menghadirkan Jalan keluar Nasihat Advice Dari Teman-teman kita Belum tentu Jalan keluar Walaupun dia Sehebat apapun Seekspert apapun Emangnya dia tahu Masa depan Belum tentu Dia hukumi Secara pengalaman Ini nabi Kasih advice Kasih solusi Wahyu Pendekatannya Bukan pengalaman Kalimatul faraj Ini kalimat-kalimat Yang akan menghadirkan Jalan keluar Baru setelah itu Sudah Berjuang Ikhtiar Sesuai dengan Apa yang Allah Tuntutkan Dan nabinya Sallallahu wasallam Arahkan Jangan Offside Jangan ke kanan Menyimpang kanan Jangan menyimpang ke kiri Udah Ikutin aja Lompang Apa yang Allah Minta Apa yang Nabi Sallallahu wasallam Sampaikan Bagaimana Konsep para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Lalu ulama-ulama kita Udah Kita bukan orang pertama Di dunia Yang dikasih masalah Dan masalah kita pun Nggak sepelik mereka Udah Ngikut mereka aja Kecuali kalau Kita orang pertama Yang dapet masalah Di dunia Eh jangan banyak omong loh Ini gue orang pertamanya Kan gak ada orang bilang begitu Kita ini bukan orang pertama Dan masalah kita Nggak seberat mereka Asyadunasi Balaan Al-Anbiya Yang paling pelik itu masalah Para nabi Udah ikutin mereka Ikutin mereka Nggak tapi ini beda Ustaz Ini masalah rumah tangga Emangnya Nabi Ismail Nggak punya masalah rumah tangga Kita tahu Emangnya Nabi Nuh Nggak punya masalah Keluarga Nah ini anak saya Ustaz Emangnya Nabi Yaakub Nggak punya masalah Sama anak-anaknya Enggak nih Istri saya nih Ustaz Emangnya Nabi Lut Nggak punya masalah Sama istri Enggak Ini Masalahnya di laki gue nih Emang dasar laki-laki Suami Memangnya Asia Nggak punya masalah Sama suami Mereka punya masalah Yang jauh lebih pelik Dari kita Dan Allah kasih solusi Karena mereka tahu Bagaimana harus Menyikapi hal-hal tersebut Kita nggak ngerti Sehingga Kita merasa Orang paling parah Masalahnya sedunia Padahal masalah kita Nggak ada apa-apanya Nggak ada apa-apanya Oleh karena itu Hadirin Allah muliakan Anda kembalikan ke Allah Lalu Berjuang deh Berikhtiar Cara Kejar itu solusi Dengan jalan yang Allah Ridhoi Dengan jalan yang Allah Ridhoi Dan jangan ngandelin Makhluk Makhluk juga punya Banyak masalah Hadirin Masalah dia Jadi nggak ngerti Apalagi masalah kita Seringkali Itu yang semoga Bisa Diserap Dan Semoga jadi ilmu Yang bermanfaat Bagi yang berbicara Dan mendengarkan Aw'annalfarujama'al-karbi Sesungguhnya solusi itu Bersama dengan Kesulitan Kesulitan Tidaklah hadir sendirian Kedalam kehidupan kita Dia selalu hadir Bersama pasangannya Dan pasangannya Bernama Solusi Ini yang bisa disampaikan Kita meminta ilmu Yang bermanfaat Dan Minta dilindungi Dari ilmu yang Tidak bermanfaat Dan semoga Allah Terima amal ibadah kita Di majelis ini Dan ibadah-ibadah yang lain Semoga Allah mengampuni Segala khilaf kita Dan jika ada Kekeliruan dan kesalahan Buang saja Apa yang saya katakan Dan ikutilah Firman-firman Allah Dan hadith-hadith Nabi SAW Subhanakulamilhamdika Asyadu la ilahi ila anta Astaghfiru kutubi ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton